Pertunjukan Ranjang Pengantin Pertunjukan yang ditinggal mati suaminya pada saat malam pengantin ini adalah salah satu dari delapan pertunjukan dalam acara kolak seni yang diadakan di Fakultas Sastra Rabu Malam 1 Agustus 2012. Ranjang pengantin menjadi menarik karena bentuk yang disajikan. Umumnya, pertunjukan drama tari adalah sebuah perpaduan antara drama yang kental dengan unsur dialog dan tari yang merupakan kombinasi gerak. Namun pada penampilan Dewi ini, dia memadukan unsur puisi dengan tari topeng. Satu hal yang jarang sekali terlihat, terutama di Bogor. Saya menginspirasi dan saya berpikir bahwa jarang dan menurut saya belum ada yang membuat garapan, sebuah ranjang pengantin, tapi belum ada yang melibatkan topeng. Karena saya pernah ada topeng, saya tidak ingin menghilangkan unsur itu. Latar belakang, karena memang matapulia penasini, matapulia kreativitas di mana anak mampu berkarya melalui pesenian dengan medium-medium yang mereka pahami, mereka kenal, dan menghasilkan sebuah karya cipu. Sebelum mereka pentas itu, ya ada tutorial kemudian, tapi tidak dikasih materi mentahannya secara konseptif. Ini bukan standar pertunjukan, tetapi pembelajaran untuk pemahaman kesenian melipat kecaraan. Meskipun pertunjukan mereka memang masih jauh dari standarisasi seni pertunjukan, namun langkah apresiasi seperti ini perlu sering digalakan sebagai proses pembelajaran, dengan harapan agar nantinya mereka akan lebih mencintai kesenian. Saya melihat yang menarik itu ketika mereka memilih naskah dan membuat cerita, memunculkan ide-ide cerita yang sedikit tidak umum. Bukan ya memang masih jauh dari standarisasi, tapi saya melihat ada upaya dari mereka yang kalau tidak salah semester 2 ini untuk menampilkan yang terbaik dengan kegiatan seperti ini. Paling tidak mereka yang semester 2 ini menyadari bahwa ya mereka sebagai mahasiswa sastra harus tetap menjaga hubungan mereka dengan dunia berkesenian. KotaHujan.com untuk media kerakyatan.